Pemisah sepekan operasi Zebra Lodaya 2018 di kota Bandung yang digelas rentang, ribuan pelanggar terjaring razia. Para pelanggar umumnya tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi, serta tidak dapat menunjukkan surat kendaraan yang lengkap. Sepekan sejak diperlakukannya operasi Zebra Lodaya 2018, jajaran Satlantas Polres Abes Bandung sedikitnya telah berhasil merazia 3.963 kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang terjaring razia didominasi pengendara roda 2. Umumnya pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara, serta tidak dapat menunjukkan surat kendaraan dan surat izin mengemudi atau SIM. Menurut Kasat Lantas Polres Abes Bandung AKBP Agung Reza, yang terjaring dalam operasi Zebra Lodaya tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 3.963 kendaraan bermotor. Sedangkan tahun 2017 lalu, 3.155 kendaraan bermotor atau naik 25 persen. Sedangkan angka kecelakaan lalu lintas menurun. Baik untuk ANEF ya, ANEF pelaksanaan operasi Zebra Lodaya 2018, jadi untuk pelanggaran di 2018 ini terjadi 3.963, dan di 2017 sebanyak 3.150 ribu. Ini berarti ada peningkatan, peningkatan sebanyak 25 persen pelanggaran. Ini didominasi oleh roda 2. Pelanggaran paling banyak karena tidak menggunakan helm, kemudian juga dengan sim, tidak memiliki surat-surat kendaraan yaitu sim. Operasi Zebra Lodaya dimaksudkan untuk mendorong peningkatan disiplin masyarakat dalam berkendara dan meminimalisasi pelanggaran sehingga menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya. Rencananya, operasi yang dimulai sejak 30 Oktober 2018 ini akan berakhir 12 November. Yuwana Kurniawan, Bandung TV